Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada kabar terkait gaji pensiunan PNS untuk bulan September tahun 2023. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa pensiunan PNS dapat kenaikan gaji 12 persen, berikut ini adalah besaran gaji bulan September yang dicairkan oleh PT Taspen. Simak sampai selesai. Uji syukur, penantian panjang terkait kenaikan gaji pensiunan PNS sudah mendapatkan kepastian dari Presiden Jokowi. Bukan hanya kepastian tetapi juga telah ditetapkan, bahwa gaji pensiunan PNS dinaikkan oleh Presiden Jokowi sebesar 12 persen. Kenaikan gaji pensiunan PNS ini diumumkan oleh Presiden Jokowi dalam pidato RUU APBN tahun 2024 dan nota keuangan pada tanggal 16 Agustus kemarin. Tak hanya gaji pensiunan, Presiden Jokowi juga memberikan kenaikan gaji bagi para PNS, P3K, TNI dan Polri sebesar 8 persen. Adapun perihal pemberian gaji pensiunan PNS, telah dijadwalkan PT Taspen pada tanggal 1 setiap bulannya. Berikut ini adalah besaran gaji pensiunan PNS, yang akan disalurkan oleh PT Taspen pada bulan September adalah berikut ini. Gaji pensiunan PNS golongan 1 berkisar di antara Rp1.560.800 sampai dengan Rp2.014.900 tergan pada masa kerja dan golongan pensiunan PNS tersebut. Selanjutnya untuk gaji pensiunan PNS golongan 2, besarannya berkisar antara Rp1.560.800 sampai dengan Rp2.865.000. Sedangkan untuk gaji pensiunan PNS golongan 3 berada di kisaran Rp1.560.800 sampai dengan Rp3.597.800 tergantung pada masa kerja dan golongannya. Yang terakhir adalah gaji pensiunan PNS golongan 4 berkisar antara Rp1.560.800 sampai dengan Rp4.425.900 bergantung masa kerja dan golongan pensiunan PNS tersebut. Untuk bulan September mendatang, PT Taspen akan mentransfer gaji pensiunan PNS sesuai besaran pada PP No. 18 Tahun 2019 tentang penetapan pensiun pokok pensiunan PNS dan janda atau dudanya. Hal ini dikarenakan bahwa pemberian besaran gaji pensiunan PNS yang baru telah dinaikkan belum diberlakukan. Hal ini sudah menjadi ketentuan yang disampaikan oleh Presiden Jokowi bahwa kenaikan gaji PNS baru diberlakukan pada tahun 2024 mendatang. Intinya, meskipun sudah disahkan naik, gaji pensiunan PNS yang baru belum dapat diterima oleh pensiunan PNS di bulan September hingga Desember tahun 2023. Semoga informasi yang kami kabarkan bermanfaat. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!